Supercars ini adalah Supercars harian yang cocok dipakai sehari-hari Jadi tidak nyiksa, ini mobil benar-benar menyenangkan untuk dikendarai di daerah perkotaan untuk harian Dan ingat pada saat Anda mencoba mobil ini di track, jangan lupa pakai model track Steernya jadi stiff, suspensinya jadi stiff, sehingga pengendaraannya lebih menyenangkan Dan ini adalah mobil terbaik yang pernah saya coba dari lebih 20 mobil selama setahun saya kendarai Untuk saya, mobil yang sempurna itu harus kencang, harus nyaman, sama harus bisa diandalkan Merek ini sudah terkenal bisa diandalkan C43 dengan mesin 3000 cc twin turbo ini sudah jauh lebih dari cukup untuk kondisi jalan di Jakarta dan Indonesia pada umumnya Dan tentu kenyamanannya tidak perlu ditanyakan lagi Jadi untuk saya, ini adalah pilihan saya Saya milir Range Rover Velar di Editor Choice 2018 Karena mobil ini sebagai keluarga Range Rover, dia punya tawaran yang menarik Dari teknologi, mulai dari teknologi untuk off-road dan juga teknologi mulai suspensi dia menggunakan AirSus Untuk SUV mobil ini terbilang luar biasa So, inilah pilihan saya Mobil ini memenuhi semua yang saya butuhkan pada saat ini Ukurannya yang compact, tapi di ruang belakang juga cukup lega Terus kemudian kenyamanan dan keamanan khas Lexus Sudah tidak perlu diragukan Mesinnya 4 silinder, 2000 cc Twin scroll turbo charge Mobil ini sangat pas untuk berkendara di dalam kota Tenangannya juga oke lah 235 HP Lebih dari cukup sebetulnya untuk melaju di traffic yang stop and go Nah, sekali-sekali kita ke luar kota Modul ini akan sangat-sangat menarik Dan untuk diajak ngebut Selain dengan power dan torsi yang cukup Juga dia punya driving mode sport class Dengan gear shift Jadi kita bisa sedikit mengajak mobil ini nakal-nakalan lah Memang enak nih mobil Buat saya kalau misalnya mau kerja, mau jalan Simple sendiri Cukup untuk bawa barang-barang Kemudian juga mesinnya performanya juga asik banget Walaupun cuma 1500 tapi ada turbo nya Ini malah menurut saya jauh lebih kerasa tenaganya daripada mobil dengan mesin setara dengan dia Jadi ini benar-benar nge-click banget ya Driving is believing Kayaknya itu ungkapan yang pas untuk menjadi alasan saya kenapa memilih Toyota CH-R di Editor Choice Award kali ini Waktu diluncurkan beberapa waktu lalu Saya sempat ragu Kenapa dengan harga segitu Ininya begitu dan itunya begini Tapi waktu mendapat kesempatan test drive Satu kesempatan itu sudah cukup membuktikan bahwa kenapa CH-R layak saya pilih di Editor Choice Award ini Dari balik kemudian kita bisa merasakan bahwa CH-R ini berbeda dari model-model Toyota yang ada lainnya di Indonesia Kualitas kenyamanannya, pengendaliannya itu benar-benar membuktikan bahwa CH-R adalah produk global Toyota Yang menggunakan teknologi atau platform Toyota New Global Architecture Selain itu kita bisa lihat desainnya benar-benar striking atau membuat Toyota berada di the whole new level dibandingkan model lainnya Jadi menurut saya CH-R ini adalah representasi terbaik dari mobil kaum milenial saat ini Mazda selalu sukses bikin mobil-mobilnya enak untuk dikendarai Dan kenapa saya memilih Mazda 3? Soalnya Mazda 2 kemudaan, Mazda 6 ketuaan buat saya Jadi Mazda 3 ini pas banget Terus Mazda 3 tuh enak dikendarai, nyaman, terus driver-oriented, user-friendly, dan desainnya juga keren Alasan saya memilih Mitsubishi Expander Ultimate sebagai mobil favorit dalam ajang Carvaganza Editor Choice 2018 adalah Karena inilah satu-satunya mobil yang memenangkan kompetisi yang sangat ketat di segmen low MPV Kita tentu tahu bahwa low MPV sudah dikuasai oleh brand tertentu dalam kurun waktu yang sangat lama Dan tidak ada satupun brand ataupun mobil yang mampu mengalahkannya Tapi semua itu berubah ketika Mitsubishi Expander tiba di Indonesia Alasan kemenangan Mitsubishi Expander Kita bisa lihat Dari eksteriornya inilah mobil low MPV yang penuh cita rasa Desainnya sangat istimewa Eksteriornya begitu, begitu pula interiornya Tidak hanya di eksterior dan interior Namun dalam segi kenyamanan juga Expander lebih unggul ketimbang kompetitornya Ya Mirza Carvaganza Kayaknya gak pas kalau kita gak mendengar langsung dari para editor soal Kenapa sih mereka memilih 8 mobil ini dalam Editor Choice 2018 Jadi kita langsung dengar aja komentar mereka tentang mobil-mobil ini Ya simple aja sih, ini mobil memang cocok buat gue ya Kalau jalan sendiri mau ke kantor atau mau jalan Kabin senyap Kemudian cukup lah buat bawa barang-barang Performa juga oke buat Jakarta Jadi bahasa simple-nya sih simplicity aja nih mobil gitu Gitu aja Ya Raju gak cocok lah milih mobil itu Tahun lalu kan dia paling banyak nyoba Ferrari lah Nyoba Porsche lah Gue bilang mbak Kok? Gue bilang enggak ada, botong ntar enggak bagus Hahaha Ya kenapa yang gak cipeng? Bilih Kenapa bukan yang sedent? Banyak ketuaan, kita gak masih muda Oh no Satu hal dari Civic yang paling disukain Nah cuma boleh pilih satu hal Tidak ya Tidak ya Imbungkan lu So-so semua sih ya Iya So-so semua Karena itu justru cocok gitu loh Hahaha Mediokal loh Hahaha Gak berlebihan, gak kurang Hahaha Pas gitu ya Pas takerannya Ju Mesin pas, gak terlalu uang banget, gak terlalu juga rendah banget Kabin oke, punya segala nantung Harga juga oke-oke juga, cuma 400 Cuman ya Hahahaha Artinya affordable, kemudian juga untuk daily use juga udah oke banget Kita mau agak, istilahnya agak ngebut dikit Biar dia masih bisa gitu loh dengan turbo nya Terimbang Apa namanya, pakai yang 2000-3000 cc Nanti kita gak bisa ngapa-ngapain, ini rasanya ngepas aja gitu Itu aja Makanya bilang tadi, simplicity gitu loh Simple aja nih mobil gitu Lo kenapa milih CHR di editor CES 2018? Ehm, jadi karena, kenapa CHR? Karena di Carpaganda, gue satu-satunya orang yang udah coba CHR Yang baru di launching di bulan April Yang itu, belum lama Kenapa? Gue gak bisa komen Hehehe Pertama Ini mobil lo waktu di launching Jadi pertanyaan untuk semua orang Kenapa harganya segitu Tapi yang tersedia mungkin fiturnya itu cuma segini Tapi begitu dapet satu kesempatan test drive Itu udah cukup buat buktiin kenapa CHR itu beda daripada Ada compact SUV atau crossover lainnya Kualitas Drivingnya Kenyamanan di dalam cabinnya itu Beda Itu Rasanya Udah Level yang lain dibandingin Mobil-mobil Toyota yang ada di Indonesia Jadi Ya bukan Dan Alasannya gak ada untuk memilih CHR Gue mau komen Iya Belum nyoba Ntar dulu ya Coba ya Ada yang mau komen dari teman-teman? Gak ada Gak ada yang mencoba Gak ada yang mencoba Bener-bener Bener-bener mobil baru dan fresh banget Gue coba dari fabrik sampai rumah doang Tapi paling bisa saya komentarin soal harga ya 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 mungkin Kenapa tadi lu bilang Ini Sepadan dengan harganya Padahal fiturnya Biasa aja Ya fiturnya sih emang Bisa dibilang biasa aja dibandingin ada merek lain ya Itu Feeling Driving-nya itu Dan Kenyamannya itu Terasa ini produk global Apalagi ini dibangun pakai platform Toyota New Global Architecture Jadi ya Kualitasnya gak main-main Itu Udah cukup meyakinkan Oh Toyota paling enak yang terulang lo Ini Sejauh ini ya Sejauh ini ya Oh Bahkan mobil Jepang yang paling enaknya Itu kayaknya bukan Enggak juga Enggak Kalau subjektif Iya enggak Itu bukan Tapi Gua mainkan apa Gua dia Kalau sampai 10 Harga dan barang Angkanya berapa? Eee 7,5 Perna 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 Satu hal Yang disukai Hanya setiap Hanya setiap Dari cara air Dari cara air Transmisi CVT 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 apa? Kenapa? Hmm Karena kalau dibawa kenceng Itu Dia RPMnya gak Nahan diatas Dia bisa Ada stepnya Kayak Tor converter Jadi ada Rasa Shifting manualnya Itu kerasa Jadi gak Flat diatas Gak berisik mesinnya Itu Itu jadi salah satu Point plusnya CHR Wih Kok lu milih Mazda 3 Tahun ini? Eee Gue emang selalu suka Mazda Karena dia Sangat fun to drive Lo sebut lah Model apa aja Semuanya fun to drive Buat gue Mazda oke lah Kenapa Mazda 3? Mazda 2 Terlalu anak muda Mazda 6 Ketuaan Mazda 3 Pas lah buat gue Gak tua gak muda ya? Gak tua gak muda Gak tua gak muda Satu hal Gak tua Kalo ngomong satu hal Susah Karena banyak banget Itu beda Wih Lo ditanya sama pembalap Yang pro Dia pasti akan nanya Teknis itu apa Kenapa lo suka itu? Eee Boleh gak jawabnya fun to drive? Itu banyakan ya Itu banyakan ya Di situ ya Driving berarti Driving Driving Tapi memang Mazda Kalau terkenal disitunya sih ya Ya apa Bahasa-bahasa ini Handlingnya yang enak Handling Handling Masda Zoom-Zoom Zoom-Zoom Kodo gak sih? Zoom-Zoom Jinba Itai Jinba Itai Apa itu? Itu menyatunya Antara driver dan mobil Jadi seperti orang naik kuda Pemanah Pemanah Ya Dia tuh menyatu sama kudanya Pemanah dengan busurnya Ya Jadi kayak pemain gitar Dengan gitarnya Jadi dia Udah gak perlu hitung gitaran Dia mengalir begitu saja Itu memang kekuatan Mazda BMW-nya Jepang kali ya? Ya Ya Untuk Driving ya Driving performance ya Saya kira Untuk pemain Jepang Mazda masih terbaik lah Mereka Kenapa nih Milih McLaren 720S Padahal kan tahun lalu Milih mobil tuh yang biasa-biasa aja Enak aja Kayak berdadak Dua kali gue Milih mobil tuh yang keren-keren Jadi ya Yang gue bilang tadi Sebagai calon orang kaya Wajar dong Gue milih McLaren Pilihan-pilihan orang disini Gak Gak selevel Gak selevel Cuma gue doang yang paling keren McLaren 720S Ya Ya Emang lu dapet gusuran gak? Jual laut bang Gusuran 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 Itu gang mesti dirombak dulu Alhamdulillah Dia mau bikin nyembatan khusus Tol pribadi Dia gak bisa menjelaskan Belum menjelaskan udah dibombar diri Kata gak saya ngerela Gak pantes Gak pantes Iya jadi Dari Lebih dari 15 mobil Lebih dari 15 mobil Yang gue coba 11 tahun Ini mobil yang Cuma menurut gue Risiko ngepul Untuk dipilih Gila lo Ini logis untuk dipilih Harganya Harganya 14 miliar Ya tinggal jual laut sebelah kanan Ya gak Beli Gitu loh Jadi logis gitu loh Untuk tahun ini sangat logis buat gue Nah terus Ada yang menanya Ada yang menanya Bukan hal Gue jadi inget jaman gue Masuk acara Alanget deh Itu Kayak cewek Yang ngeliat menu Enggak ngeliat tulisannya Harganya Selera Selera bohong Selera Selera bohong Selera bohong Pantes Pertanyaan basic lagi Cuma boleh satu Apa Nabi suka itu Gue seneng Gue pake nih Sampai Sampai Bosen ya Bosen ya Nyaris 20 lap Ape malas banget Si Yono Videographer Kita tuh nyuruh Ngeras lagi Buat video Ape malas banget Cuman ini mobil Gak ngebosenin Pertama Performance sih Package ya Handling Kemudian Tenaga Besar Sangat stabil Ridingnya juga oke Transmisinya enak banget Tuh Mak memang Satu Iya kan tadi performance 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 mobil Jadi performancenya Dari Situ Terus Kalo cewek nih Beautiful Very very beautiful Maka makan cewek Tapi beda sih ya Kalo lu bilang gitu Lu sebutkan tadi tuh Performance yang sangat Luat Itu jauh dari Tentang Kalo engga Kita Kalo packaging Perempuan tuh Lu harus dapet ambil Perempuan Laki-laki bang Mungkin dong Kayak gambar itu Laki-laki gitu Kan mesti Mungkin Mungkin gue mau nanya Kita pernah nyoba Ferrari juga gak Ferrari Ferrari Dua Dua kali lah Ya Dibandingkan dengan Ferrari 720 ini Mungkin ada gak ya Lo mobilnya Ferrari Atau tentang McLaren yang lebih baik Daripada Ferrari Ferrari lebih galak sih Lebih agresif Pasti Dia Dia sangat techy Techy ya Teknik ya Teknologinya Teknologinya Sangat mental gitu Jadi Yang McLaren sama Ferrari Yang McLaren 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 tuh lebih Ferrari Gue gak seagresif Ferrari Enggak galak gitu loh Kalau ini Sama teknik Pertama Terus Kalau Ferrari Bentuk Badannya memang aerodinamis Tapi itu lebih Yang gue bilang Indah banget Teknik Itulah ya Akhirnya Memilih Memilih McLaren Ferrari Untuk saat ini ya Ferrari memang lebih agresif Ini lebih Untuk harian tuh lebih Harian? Iya Harian 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 orang kaya kan beda daripada harian Lu kan cukup expander Terima vanza Gitu Kita gak masalah Satu-satu Juga gak masalah Kalau lu punya Punya duit 14 miliar Lu milih McLaren Atau Ferrari? Milih McLaren bang Saya kayak ini Selain kaya Kekinian juga Bang Tahun ini Milih Nexus NX 300 Alasannya apa bang Milih Mobil ini Tahun ini Ya Dalam beberapa tahun terakhir Saya memang suka SUV ya Tahun lalu Saya pilih Jaguar F-Pace Tahun sebelumnya Memang bukan SUV MPV Waktu itu Alasan praktis aja Toyota Innova Standar Tapi tahun ini Saya milih Lexus Karena ini varian baru Dari Lexus Yang SUV compact Atau crossover Berbeda dengan LX Atau RX Yang udah Lebih Dulu Hadir Saya suka Size-nya Pas Untuk Jakarta Dan Sangat Compact Tapi di dalam lega Juga yang paling istimewa Saya rasa Kenyamanan Khas Lexus Itu yang Sulit untuk ditemukan Di Merak-merak lain Very quiet Dan Suspensinya Yang paling saya suka Itu yang adaptif Untuk mesin Tidak terlalu istimewa Saya termasuk Orang lama Yang tidak suka turbo Saya lebih senang Yang normally Aspirated Jadi Ini udah twin scroll Tapi Karena lagnya Sangat minim Jadi hampir-hampir Tidak terasa Jadi hampir Seperti mesin NA Nah Untuk mesin ya Tenaga juga pas lah 200an 225 Saya kira Horsepower Itu di Jakarta Sekali keluar kota cukup Gitu Interior Oke Saya suka panel Aluminiumnya Khas F-seriesnya dia ya Itu sangat Lexus Panel-panel Multi Information Display Juga mudah Dioperasikan Exosystemnya bagus Artinya Untuk orang yang menghabiskan Waktu lebih dari satu jam Di jalan Setiap hari Seperti di Jakarta Ini mobil bisa menjadi rumah kedua Gitu Betul Dan yang paling menarik lagi Adalah Harga Harga Saya kira Dia sangat kompetitif Dibanding Pesaingnya Di kelas ini Dia Bisa berbeda 300 jutaan Dengan Pesaingnya Saya kira Ini mestinya Menjadi Pertimbangan sendiri Begitu Dengan harga segitu 1,1 miliar ya Kalau nggak salah Kita bisa mendapatkan Kenyamanan khas Lexus Dan Teknologi Fitur safety nya Juga Driveability Dan Gengsi dari Produk premium Jepang Saya kira itu Kalau kita membandingkan Apple by Apple Apakah Bang Alia juga akan memilih Brand tersebut Oh iya Kalau saya punya duit lebih Saya Mungkin agak Lirenz Rover Ya Yang Punya brand Systerix yang Lebih kuat Jauh lebih tua Gitu Tapi Dalam hidup kadang-kadang kita harus berkompromi Pada titik tertentu Mungkin ini yang terbaik pada saat ini Tahun depan mungkin lain lagi ceritanya Dari sisi Product wise Quality wise Lexus Tidak kalah Dalam beberapa hal Menurut saya Malah lebih advance Terimbang produk Jerman sekalipun Teknologi Ya Fitur dan sebagainya Masalah utama di Lexus Pada segmen ini Hanya soal brand Seberapa besar Keberanian orang Untuk mencoba Brand baru Ya Kita Di segmen ini Orang terfokus pada brand-brand Jerman dan Inggris Ya Nah Ini ada pendatang baru Walaupun tidak baru-baru amas Lexus itu tahun 89 Which is sudah hampir 30 tahun juga Nah Usia 30 tahun itu Di mobil itu Memang belum mature Tapi sudah menuju ke sana Nah ini Saya kira Dan Belajari pengalaman selama ini Sejak Lexus hadir tahun 2006 Dia juga Posisi di market Indonesia juga kuat Resil value nya juga bagus Artinya Penerimaan konsumen juga bagus Kepada merek ini Loh Kenapa tidak Gitu Ini seperti jam tangan Apa iya kita harus beli Rolex terus Omega lebih bagus ya Saya bukan beli Omega Soal driving is believing Ya Gimana dibandingkan dengan brand Jerman dengan brand Inggris Ada dua hal yang berbeda Brand Jerman lebih punya karakter Karakter itu muncul dari Kekurangan-kekurangannya Itulah karakter Dan kelebihan-kelebihannya Kelemahan utama Lexus adalah Semuanya enak Semuanya presisi terlalu artificial Saya tidak bilang terlalu artificial Tapi terlalu sempurna semuanya Sehingga Kalau saya membeli Lexus ini Saya menomberduakan Soal driving performance Saya lebih mengutamakan kenyamanan Kalau saya mau nge-boot Saya mau merasakan sirkuit Saya mengambil Lexus Itu kompromi terbaik Atau untuk off-road Berarti Ini benar-benar mendaris bawahi Pendapat orang selama ini Mengenai umumnya mobil Jepang yang diwakili oleh Lexus Bahwa mobil Jepang itu adalah alat transportasi Mobil Eropa Seringkali adalah Sebuah alat yang membawa enjoyment Tapi bisa dipakai untuk Transport sistem Oh ini adalah Kalau mau cari adrenalin Jangan di Lexus Kalau mau tidur Nyaman Jalan Dengan umur saya Terlalu banyak adrenalin Malah membuat serangan jantung Berbahaya Sebelahnya nih Bang Reza Dia memilih Expander MPV yang agak-agak SUV Mungkin kalau buat gue pribadi Kayaknya mobil aneh Kalau dari lo sendiri kenapa? Alasan saya memilih Expander Kan dia menang-aneh Saya terima itu sebagai Compliment ya Gini Tank manis Expander itu Satu-satunya mobil Yang ada di sini Yang kita nilai Yang benar-benar menang mutlak Terhadap Semua kompetitor Yang ada di kelasnya Kita tahu Begitu Expander datang Dia memberikan Apa yang tidak diberikan Oleh mobil lain Di pasar Atau ke konsumen Nah ada satu alasan yang paling kuat Selama saya di Karpa Ganza Baru itu mobil yang saya tes Sebenarnya Jadi sama dengan Wahyu Di luar di Karpa Ganza Di luar di Karpa Ganza Kesempatan mencoba Lebih banyak mobil Ya nggak? Kalau dengan bendera yang lain Sudah perabang Coba kan nggak fair Kita bawa bendera itu ke sini Tapi ada kritik utama kepada Expander itu Soal transmisinya yang remote Nah itu gimana? Itu saya setuju sekali Bahwa transmisi Salah satu kelemahan terbesar Di Expander Di luar ada kelemahan yang lainnya Termasuk mengenai handling yang kurang Tetapi Kemenangan yang lain Dari segi kenyamanan Overall ya Overall lah ya Itu Ya membuat Saya harus Ya udah lah kita malumi Karena mobil pasti punya kekurangan ya Punya kekurangan Tapi kelebihannya lebih banyak Ketimbang Moditernya Transmisinya nggak responsif atau? Lembok sih ya Bigel Apa namanya Nggak responsif Atau jarak Antara gigi terlalu jauh Nggak responsif Nggak responsif Linear dia ya Halus ya Halus ya Halus Kalau kita mau Mungkin karena Mungkin karena dibikin untuk keluarga mas Untuk keluarga Jadi keluarga kan nggak boleh terlalu agresif Malu sopan mungkin Malu sopan Dia tenang sih Lebih cocok kalau emang jiwa-jiwanya Bang Raiza Ini kan lebih family man banget nih Bener-bener Bener sih Tenang Itu mobilnya tenang Saya emang orangnya sangat tenang sekali Cocok dengan Expander Lu harus belajar di Expander sebetulnya Tenang gitu Itu kan modusnya dia Oke terakhir Oh belum belum terakhir Ini yang ketujuh Ada dari Mas Adi Yang juga pembalap Ferrari Challenge Ini kemarin juga sempat udah jadi juara 2 Kenapa Mas lo milih Mercedes Benz C43 Sedangkan lo kan pembalapnya Ferrari banget nih Jadi Kita kan sepanjang tahun kemarin Kita udah nyobain beberapa mobil sangat ya Ferrari 812, 800 horsepower Terus M3 juga kita udah puter-puterin Nah terus kita dapet kesempatan untuk nyobain C43 AMG ini Nah buat saya kayaknya begitu kita disuruh milih satu Saat hanya satu Itu pasti kembali lagi ke kompromi Enggak kayak Mas Eka tuh Yang berani extreme Pokoknya saya pilih yang paling saya suka Karena kalau kompromi kita mulai mikir Waduh saya punya anak Mau dipakainya dimana segala macem Nah jadi buat saya Mobil kompromi yang paling perfect buat saya Untuk tahun kemarin yang kita coba adalah C43 AMG ini Kencengnya dia dapet Tenaganya 367 kalau gak salah Akselerasi jauh lebih dari cukup Untuk kondisi jalanan di Indonesia Mau di Jakarta kayak Mau saya pernah nyobain jalan di Lombok yang keren banget Mau di Jagorawi Ini udah lebih dari cukup Dan yang saya suka banget adalah Performasinya itu aksesibel Karena dia all wheel drive Sering kali mobil powernya gede Tapi gak aksesibel karena cuma two wheel drive Jadi mobil bisa skate Bisa slip dan lain-lain Nah yang kedua Brand ini Secara umum dianggap sebagai brand yang bisa diandalkan Hampir kayak mobil Jepang pada umumnya Ya gak pada umumnya sih Tapi umumnya mobil Jepang lah Nah kemudian Kalau kita melihat Modelnya juga Cukup keren untuk kita merasa spesial Tapi tidak terlalu mencolok Atau menyulitkan Karena terlalu lebar Terlalu ceper dan lain-lain Nah jadi Powernya udah ada Terus abis itu brandnya bisa diandalkan Bentuknya keren Nah yang satu lagi Buat saya akan penting Kalau untuk dipakai di harian Adalah kenyamanan Karena kayak Bang Walil bilang Mobil At the end of the day Harus nyaman Kalau kita mau pakai Nah mobil ini Cukup nyaman buat dipakai harian Emang ada suara knalpot yang lebih Sporty Lebih terdengar Tapi buat saya Itu menambah kesportian Tanpa terlalu Menjadi Apa ya Ekstrim Jadi ya C43 inilah Yang menurut saya sekarang paling enak nih Kenapa bukan M3? Karena kalau M3 performanya Buat jalan raya terlalu ekstrim Transmisinya lebih hebat 2 wheel drive Kalau bisa handle nya M3 lebih asik Di track Ini mah jauh Tapi kalau misalnya kita Apa Sunday morning ride nih Eh Sunday Run Morning run Nah Orang bawa ini Sama orang bawa M3 Misalnya di Jagorawi Belom tentu yang ini kalah Karena cukup kenceng Untuk di jalan raya Jadi Untuk kita pakai M3 seru sih Apalagi kalau cuma buat Sabtu atau Minggu Tapi kalau misalnya Dipakai tiap hari Atau dipakai sering M3 akan Membuat lebih capek Karena dia lebih ekstrim aja Overkill Overkill Suara diferensialnya Kedengeran Dan memang necessary Kalau enggak Ya diferensialnya Kayak ini kan Kita pakai ngedrit Susah Di track Balansnya pasti kalah Ini nilai-nilai istimewa Buat C43 Karena lu pilih Karena lu pembalap Ferrari Gitu ya Jadi Mobil kalau 800 hp Di track Oke Mobil kalau misalnya Untuk saya 100 hp Buat jalan raya Dengan Kendaraan yang beratnya 1200 kg Bare minimum deh Kalau enggak Enggak terlalu seru Nah ini Powernya It's accessible power Kita injek gas Dia enggak spin Waktu itu Kita coba juga ke Cipanas Di tikungan-tikungan Bonte Itu enak banget Bener-bener Istilahnya Saya beli Dan bisa dipakai Kalau buat fan-fanan sih Mobil kadang-kadang Mobil yang bikin takut Kayaknya seru Tapi Sebenarnya lebih seru Kalau misalnya kita bisa Gaspol Narik Tompe Gitu kan Kayaknya lebih Lebih asik aja gitu Kalau soal fitur Apa Mas yang paling Apa yang paling disukain Fitur Saya suka Kalau fitur-fitur Dalem mah Sedeng lah ya Istilahnya emang Cakep ya Tapi AWD nya saya suka Dan ini kayaknya di kelas Di kelas dia Minimal yang dimasukin ke Indonesia Hanya ini kan Yang AWD Karena AWD itu yang akan membuat Baik orang yang bisa nyetir Maupun orang yang Istilahnya biasa-biasa aja Bisa pakai Semua 367hp itu Terus kenapa nggak AWD aja Kalau mau nyari AWD Nggak ada 367hp Yang istilahnya Gini Saya tidak terlalu familiar Sama merek AWD Cuma Kalau kita mengambil Pakem yang saya tahu Kayaknya Mersi masih lebih bisa Dianelin daripada AWD Kayaknya ya I don't know Kalau sekarang But Ya memang AWD adalah fitur Yang menurut saya Sangat spesial disini Karena itu yang membuat Aksesibel Yaudah dari tadi Ini yang nanya-nanya mulu Sekarang giliran dia yang ditanyain Apa pilihan lu sekarang? Gue tahun ini Milih Range Rover Velar Gue biasanya lebih suka Mobil-mobil yang Sedan Yang powerful Tapi Masuknya susah ya? Walaupun masuknya susah tahun itu Cuma Yang ini gue ngerasa Kayaknya pas aja gitu Sebagai Sebuah SUV Buatan Inggris Dia keluarga Evoque Keluarga Discovery Sport juga Dia Punya Fitur-fitur Penunjang Offroad Jadi gue mau kemana aja Bebas Dan Enaknya dia juga udah punya Airsus Gue mau gaya Mobil-mobil layaknya gaya-gaya CFR Masih bisa Tinggal masukin velg dua-dua aja Range Rover yang agak lama-lama Bisa jadi kayak rektor sih Kalau Airsusnya udah mati Nah Miring sambil gini dah Yoi Satu hal yang disukai Cuma boleh milih satu Teknologi Oh iya sih Teknologinya Bukannya sama sport dia lebih Memang dia diantara sport dan evoke Iya gak Iya Cuma Dia sebagai SUV Tampilannya kan tampilan kotak nih Lelgan Tapi dia punya teknologi Penunjang offroad Jadi ketika mau offroad Gue tinggal jalan aja Bebas Minusnya cuma satu Badnya yang kami dukung Untuk offroad yang Kelas berat Kelas ringan Ya Naik-naik gunung Kalau kayak Ketempat PK gitu Suka bumi gitu kan masih Bisa Tapi iya sih Di luar harganya ya Menurut saya Harganya Btw berapa sih Sekitar 3,9 Hampir 4 miliar Maksud saya Kalau harganya masih di 3 miliar aja Mungkin itu mobil akan jadi best ring di kelasnya Karena memang sangat tanggih Desain interiornya juga keren Dan sangat modern Semua layak sentuh Jadi gak ada lagi tombol-tombol Tombol cuma ada dua Tombol AC Tombol volume Itu juga masih ada disini Yang Kenapa Saya akhirnya memilih Lexus tadi itu Gara-gara itu juga Pertimbangannya Saya suka Tapi Harganya Menurut saya Agak kemahalan Oke Misalnya Kayak tadi Kayak lah ini 0 Lampai 10 Pembandingan harga sama barang Berapa persen 9 Buat gue 9 Kayak apa bro? Buat 9 Berarti emang Worth it ya? Worth it Oh Satu Bek ya Karena Menurut saya Ini kok promit terbaik Kalau saya harganya Kita kan beda bang Kita kan beda bang Sneranya Kalau ya Lebih itu Gue kan baymax banget Gitu kan Ya Mirza Carvaganza Demikian adalah Ulasan kami tentang Mengapa kami semua memilih 8 mobil Error baik Di tahun 2018 Untuk ulasan lengkapnya Anda bisa membaca Majalah Carvaganza Dan pastikan Jangan lupa like Subscribe Dan komen YouTube Carvaganza Carvaganza Restor Lepas Tepuk Lepas Jangan lupa like Lepas 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 Terima kasih.